Hai semuanya Apa kabar kalian semuanya hari ini Baik, baik, baik Hari ini kita jalan-jalan jauh dari Jakarta Iya nih, karena kita lagi ada di daerah Cibubur Cibubur ini kota Pramuka Kita lagi ada di nasi kapau Juragan nih Ini tuh nasi kapau yang tempatnya tuh bagus Karena, lihat nih, dalamnya kayak ada AC-nya Dan kita tuh penasaran banget ya, ada sama nasi kapau Bedanya apa sih sama nasi padang? Hmm, karena itu ada nasi padang, ada nasi kapau Dan katanya tuh, dua-duanya tuh punya cita rasa yang beda Dan aku emang udah kangen sih sama makanan berbumbu ya Kayak rendang, gulai lah Kangen makan pake tangan juga Nah, jadi sekarang siapin makanan kalian Kita makan bareng yuk Nah, jadi tuh bedanya kalo nasi kapau Dia tuh ditaruhnya di bawah abis bertingkatnya Nah, kalo nasi padang kan biasanya disusun ke atas Iya, tak langsung Nah, terus disini nih rumah yang digelis karena dia ada closing-nya Jadi harusnya masukin disini nih Iya, disini masih Dan ada ini nih, ada social distancing lainnya Jadi mesti berjauhan Nah, guys, disini tuh lucunya Ya, diambilinnya pake sentong yang panjang gitu Iya, jadi dari ujung sana masih bisa nyampe ke sini Ini aku punya kalap banget Aku pesen sekitar 4 lauk Yuk Nah, keliatannya dikit guys Tapi sebenernya masih ada 2 piring lagi yang belum Ini kita tungguin di meja, yuk Waduh Udah dateng nih makanan-makanan kita Akhirnya banyak banget kita pesennya Aku punya kenapa dikit gitu? Bukan dikit, aku punya terpisah-pisah Karena biar lebih rame mejanya Aku punya nih Wuh, gila Itu apa aja tuh? Jadi kita makan berlemak semua Sampai santan-sampai Namanya juga makanan bukit tinggi Makanan padang pasti berlemak lah Apalagi aku pesen ini lemak, monok sapi Santan dan Wuh Lemak Nah, sebenernya emang sih makanan yang berlemak ini Kurang bagus buat kulit ya Buat kesehatan kulit Buat kesehatan kulit Bisa bikin jerawatan tau? Iya, bener-bener Nah, dan buat kalian nih Yang mau tau gimana caranya Bisa mempertahankan kulit sehat Walaupun makannya tuh sering gorengkan lah Berminyak Adalah dengan kolagen Kemarin aku sempet cari-cari tau kan Nah, terus udah gitu aku inget Ada biote Emang sering denger kan? Nah, hari ini aku bawa nih Biote Kamu udah pake? Aku udah pake sekitar 7 hari Nah, sehari tuh aku pake sekitar 1-2 kali Di saran ini sih memang 2 kali, 2 kali, 2 kali Cuman kadang-kadang Bolong juga Nah, tapi tuh udah keliatan banget Hasilnya di aku Karena ini aku tadinya tuh ada jerawat gede gitu Sekarang udah kayak memudar Minggu lalu ya? Iya, udah kayak memudar gitu Dan emang kulit tuh kayak ngerasa lebih kenceng gitu Terus bedanya maksudnya apa? Ini kolagennya biote sama kolagen-kolagen Bukannya kolagen tuh biasa didapet dari kayak ikan, salmon gitu ya? Aku mau ngejelasin dulu biote itu adalah minuman berkolagen Nah, tapi kolagennya ini tuh udah diproses Sehingga molekulnya lebih kecil Jadi gampang diserap tubuh, Beb Gitu Oke, aku mau bikin ya sekarang Nih, warnanya tuh pink muda gitu Ini warnanya sih cantik sih guys Kayak lembut-lembut gitu pingin Coba Beb, kamu coba yang dulu dari segi rasanya gimana? Minum ya Seger sih Gak terlalu rasa yang terlalu menusuk Light banget Jadi gak kayak obat kan? Gak Sama sekali Kayak minuman seger aja gitu Iya, kayak minuman alami seger aja gitu Gak terlalu yang aneh-aneh Jadi ini bisa bikin kulit lebih sehat? Mulit lebih sehat, lebih kencang dan kan pasti cewek-cewek banyak kan ada yang bekas-bekas gerawat gitu kan Nah itu bisa menyamarkan Yaudah, saya cobain makanan kita yuk Oke Kamu pesen apa aja, Beb? Nah, ini aku bahas satu persatu ya Ini aku nasi kan? Nasi Terus pake gula ayam Gula ayam Terus aku pake bumbunya, Beb, di nasinya Kalau aku sih orangnya yang makan lo makan padang, nasinya gak terlalu suka banyak kuah-kuah Ya, sukanya bumbu rendang dikit aja kalau aku ya Oh, oke 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 Nah, terus aku ada juga ini nih, dendeng Dendengnya dendeng balado Uh, tapi kering ya dendengnya ya? Iya, kering Cuma tadi aku tertarik sama merah-merah sanggelnya itu Nah, terus ini yang lucu, yang aku ngerasa aku harus cobain adalah gule gajebo Apa tuh? Gule gajebo itu lemak dari ponuk sapi, Beb Ini kayaknya di padang jarang ada ya rasiran padang ya? Iya, nah ini salah satu khasnya nasi kapal juga nih Nasi bukit tinggi ini ya Nah, sama ini ada ikan bilis nih Katanya garing-garing gureh gitu, jadi aku penasaran Bentuknya kayak ikan teri yang digedein di aplikasi ya? Iya, iya, iya bener ya Bapak Nah, tapi ini aku lihatnya ya Setiap piring itu dapetnya itu unik banget nih Sayurannya itu pakai mangka, pakai kacang panjang sama pakai kuah gula gini Ini namanya sayur kapal nih Jadi agak asam dong, ada mangkanya Ya, ada mangkanya, jadi rasanya tuh rada beda sama rasiran Padahal kan biasanya daun singkong tuh Iya, bener-bener Terus ini juga ada potongan-potongan ubi goreng gitu Yang dikasih Pincang ubi ya Pincang ubi, bener Terus ada sambal hijaunya Nah, ini aku punya keliatannya kosong, tapi jangan khawatir Jangan khawatir Di meja ini aku udah ada ini Terong baladonya Ini aku pesen karena aku emang pencinta terong dan warnanya cantik banget kan Ada ini Ini apa jengkol? Ini gulai jengkol Waduh Karena aku udah pesen rendang di sini, jadi aku pilihnya jengkol jangan rendang lagi Oke, siap Terus ini ada, ini namanya gulai tambusu ya Ini ada makanan khas Minang juga, tapi khas kapau, buku tinggi Ini tuh usus sapi yang diisi pake potongan telur sama tahu Jadi ini sama Gajebo tadi tuh khasnya juga ya Khasnya Makanan kapau, nasi kapau Kapau, bener Terus ini juga nih, ini namanya telur barendo Bedanya tuh ini telur bebek, tapi dibikin kayak telur dadar gitu ya Iya, telur bebek, jadi warnanya tuh lebih orange Terus wanginya itu lebih gurih Ada wangi-wangi keluar bebek Dan di sini daun singkongnya bedanya adalah ditaburin sama teri Oh kayak teri medan gitu ya, bentuknya ya Terus ini gak kalah spesialnya juga Wajib di semua restaurant padang Makan nasi pake ini aja udah enak deh Betul Cak, mantep gak Cak ini? Mantep ya Terancang mana gitu ya Mereka udah, dari tadi kameramen kita udah ngincer nih mau pesen yang mana kan Iya Kita duluan, sorry Cuma ini ya Aku penasaran banget sama sayur-sayurannya ini nih Aku penasaran sama ikan bilis ini Aku cobain satu ya Oke, cheers Wah Ini yang garing loh Gak asin ya Aku pikir tadi kayak ikan asin Warnanya juga kayaknya crispy banget tuh Oh, kenapa ya? Nah, udah lanjut, beb Aku sekarang mau pake nasi Nasi, terus pake sayur Sayur kapau Pakain cabai hijaunya Ini sayur doang ya? Berarti ini menu gratis dong? Iya Gak ada yang banyak Pandernya Sayur kapau ya Masihnya kering Mantap ya Wah Jadi sayurnya tuh emang bersantem Tapi juga terlalu mendok, beb Oke Aku cobain ya Ini masih light gitu loh Masih pake sayur kapau Ini yang khas banget ya Ya ampun, ini aja udah enak Sayurnya light Tapi ada kuah gulenya gitu ya Dan langkanya tuh ada manis-manisnya guys Cuma gak terlalu asem ya Enggak Aku bilang asem Enak banget Aku udah penasaran banget sama ini Tadi-tadi telur barendo Lihat lu Wow Warnanya dong Ya kan mantep ya Ini ada warnanya agak oranye ini mungkin karena Telur bebek yang jauh lebih oranye ya Tuh Aku boleh cobain juga Wah dikasih Ini garing banget Kan emang buat bersama, beb Oh gitu ya Makasih ya, beb Kita cobain ya Bye Telur barendo Makan bareng guys Ini telurnya digoreng di dalam minyak yang lumayan banyak Jadinya dia garing Itu pas digigit jadi kayak keluar minyaknya ya Iya, gurih Cuma bagian tengahnya ini nih Ada pedus-pedusnya Berasa ada wangi cabainya juga Dan begitu kalau mau udah masuk ke bagian tengah ya Coba deh Enggak beneran minyak tengahnya Yang berminyak itu bagian-bagian luarnya aja yang tadi berserat-serat itu Bagian tengahnya lembut banget Jauh lebih enggak berminyak perasaannya ya Daripada yang samin-samin ya Iya, bener-bener Oke Juga unik juga ini ubinya ya Jadi ini ubi bukan kentang ya Ubi Wow Ini bukan ubi Ini simpong Nah itu tuh garing Aku pikir kayak potongan kentang itu tau kan Kayak kerubuk singkong gitu Ternyata yang Wow Sekarang aku mau cobain dendengnya nih Dendengnya tuh garing gitu Berlumur sambal Mantap Tapi kayaknya gak susah digigit ya Walaupun dia kayaknya kering ya Masukkan nasi Gimana? Gila Ini yang ingin coba ini Wow dendengnya tipis gitu ya Kering tuh cabenya banyak banget Mantap Dia tuh begitu masuk mulut garing ya Tapi pas digigit masih ada tekstur sapinya tuh masih berasa gitu Iya Walaupun dia emang berminyak ya Hmm Yang pasti punya Masih ada tekstur rendangnya Iya bener itu dia Makanya masih kayak Ya udah jadi berasa makan daging Gak cuma makan kerubuk doang gitu Bener bener Nah kalau setiap kereselan padang Harus banget peser rendang gak sih Iya Karena ini makanan nasional Dan katanya banyak orang Ini tuh masuk ke Salah satu makanan terbaik di dunia Versi majalah-majalah Oh gitu Jadi orang di luar negeri sana Tahu bahwa rendang ini adalah Salah satu makanan terbaik di dunia Bangga ya jadarannya Ini rendang sapi ya Rendang sapi Sambahin ya Enak Empuk gak sih Dia jenis rendang yang kering Jadi gak terlalu empuk Cuma rasanya tuh nyerep banget Baginya kayak berserat gitu ya Cuma bumbunya parah Nyerep banget Ini enak Kering ya Mirip sama rendang-rendang yang di restoran padang biasa lah Gak beda Nah ini ya Kita cobain yang penting juga ini Tambusu Ini adalah usus sapi Tuh Tapi di dalamnya itu ada potongan tahu sama telur Kamu cobain gak? Tuh Tuh Untuknya ini Agak sedikit kontroversial lah ya tuh Untuknya kan agak serem gitu Cuma rasanya katanya enak Jadi ini luaranya usus? Usus Kita coba ini ya Oke Tambahkan guys Wow Dalamnya enak banget Dalamnya tuh kayak telur Tahu Digabung jadi satu Teksturnya kayak tahu aja Jadi Iya digabung ya Nah di luarnya itu ususnya itu masih dikunya kayak crispy Kayak gigit sosis gitu loh Coba Coba Cuma sekali gak seserem itu rasanya Iya guys Iya kan? Oke-oke aja rasanya kayak tahu Enak kok Iya Oke-oke aja Cuma yang digilin ujung luarnya itu bener agak garing ya Dan bentuknya itu kan bener-bener menyerupai usus gitu loh Jadi orang suka GPR duluan Padahal sebenernya enak-enak aja Gak lupa nih Wah Coba kulit Ini dikasih gula ya Ini kenikmatan hakiki guys Makan bari Kalau orang suka crispy Aku malah demen Kepuk kulit yang udah jadi lembek-lembek ini Iya Kenyal Aku lebih sih Tapi aku lebih suka yang setengah garing Setengah basah Ini kayak gini nih Setengah-setengah Ini lucu sih Daun singgung ada terinya Tapi daun singgungnya polos ya Iya Mungkin emang cuma buat Ijo-Ijo sayur aja Tandar lah Tidak begitu ada rasa apa-apa Kami pakai bumbu kali ya Kami pakai bumbu Bumbu rendang misalnya Bunuk sapi kamu gak nak? Iya Sakan dong Bunuk tuh berarti bagian leher belakang ini ya Tapi ini lemaknya kan Oh iya? Waduh Aku nanya Itu penek sapi ya? Bukan ini lemak Coba dulu lah Aku belum pernah cobain Aku juga belum pernah Coba ini ya Gajibu Gule gajibu Enak banget Beb Serius Tapi lemak Kalau yang udah tua gak boleh makan banyak-banyak Kan sakit kepala Oh iya enak banget Iya enak banget Parah Gak bisa tadi makan banyak-banyak Iman boleh nih Iya Iman Gegemukin badan man Bagus nih Ca juga Jadi lemaknya punggung sapi itu Tuh Ganti-ganti-ganti-ganti Gimana ini lemak guys Gimana gak enak tuh bak Gak ngerti aku Kamu berani juga tadi makannya Enak kan tapi Iya enak banget Ini dong Ini adalah gulai jengkol Kita emang hobi makan jengkol Mantap guys Salam jengkol Oh jengkolnya mantap Gila jengkolnya tuh enaknya karena justru ya Masih legit Masih legit dan pahit Dia tuh bukan jengkol yang kayak kentang Bukan yang kayak bener-bener legit banget Masih ada ancurnya Cuma pahitnya itu aku suka Gila 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 Oh ini ayam yang gul Ini tuh ayam Oh iya Ini ayam gula Aku pilih ini karena kelihatannya menggiurkan banget Dan dia adanya pertama Beb Jadi mau gak mau ya Cobain ah Masa gak ada ayam Tuh ayam gula ya Ini ayam gula Tuh bumbu-bumbunya Lihat Sedap Makan mereng ya Masuk makan nasi Beb Sambal Sambal Bumbu rendang juga Gila Waduh Cakep tuh Nek banget Tadi bumbu gulanya menirip sama yang Si jengkol ya Si jengkol Tukas Apa bener gak pedas Tapi kayaknya tuh sama yang kayak di dendeng aku deh Waduh gila Gak pedas juga pastikan Enggak Enak Garangnya manis Sambut Ini tamburin ke nasi Enak nih nasi Bumbunya nih Pedas-pedas gitu ya Kayak gini nih Bumbu rendang Rendang Cabai hijau Bumbu merahnya dicampur jadi satu ini Tuh Tuh Macau gak? Mau ngeliatnya aja ngilang Mantep ya Gampang bener guys Ini memang cabai hijau nya Lebih gak asin dari cabai merahnya Ya Jadi overall seneng banget sih hari ini kita bisa nyobain nasi kapau Karena dari dulu sering banget denger dan diliat di Instagram ya Seru kan Nasaran Cendong Eh, cendong Centong dan cendong Cendong Centong di gendong Jadi Kanjang gitu Dia yang ngambilin itu seru aja ngeliatin gitu ya Jadi kalau kalian suka makanan-makanan unik kayak gini Jangan lupa like video ini Untuk kasih kita semangat ya Untuk bisa bikin video-video lagi ya Komen juga di bawah Kasih tau kita ada makanan-makanan seru apalagi Kita ketemu lagi di video-video berikutnya Salah makan ya Salah makan semuanya Dadah